Nah, kita pegang bersama-sama perkutut ini. Tuh, mendoro. Ini baru tiga minggu dari alam. Tiga minggu dipikat, langsung mendoro begini. Oke, baru tiga minggu dulu. Langsung mendoro. Sekarang kita buktikan, kita pegang bersama-sama. Ini asli dari alam liar atau bekas rawatan orang sudah lama. Kan bisa, toh. Kita cek. Jangan tak ketak kentung. Nah, jina-jina merpati. Kok yang manuk doro? Biarin, biar bunyi dulu dulu. Belum lama saya dapet ini, tulur. Tiga mingguan dari alam. Nanti kita pegang. Kok mentalnya bisa bagus, ciri-cirinya gimana? Ini segera. Kita kodoh-tuhan ini, minggu ini. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hui 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 Terima kasih telah menonton 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 lokal alam itu kan dari alam gitu makanya ini hidup di alam liar ini sese tetap walaupun ketangkep manusia itu dia bersese cuman bedanya kalau dirawat manusia lama sese nya ini agak mendelep sese agak mendelep tetapi kalau sese nya mau nampak berarti dia masih di alam liar terus ada lagi begini dulu ngetesnya gampang dulu masukin 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 Nah kalau dia langsung tenang begini tenang tidak nabrak-nabrak berarti dia rawatan orang sudah lama terus ketangkep sama kita tetapi kalau dia dilepas langsung kekurung nabrak grobyak grabyek berarti perkutut itu dari alam baru ketangkap manusia ye karena apa perkutut kalau di alam itu kan tidak pernah kena kenal sama manusia makanya dia nubruk 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 setelah dia dirawat lama maka dia tidak nubruk nubruk positif ini saya rawat tiga minggu sudah ngacor dor nah kalau dikeplein gini nah jina lepas dulu nah jina ini berarti positif walaupun dia bekas dipikat sama kita tetapi dia positif rawatan orang terlepas terus ikut sama kita dulu kalau untuk jenis murni lokal alam murni bukan bangkok bukan bukan perkutut silangan bukan 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 ternak bukan dulur begitulah berarti perkutut ini maunya ikut dirawat sama kita dulur tur suaranya nyenengin toh nah kalau ini nanti bisa tak jadikan gaco bisa gaco gaco lumba bisa dia tidak takut terus bisa lagi dijadikan buat mikat cuman kalau buat mikat dia suaranya terlalu gede maka perkutut lain itu takut untuk mendekati kalau untuk mikat berarti kan kita harus memakai pikat yang suara kecil dulur pun dulur cukup sampai disini dulu semoga ilmu atau tip ini bisa bermanfaat buat kita semua terutama buat poroh pemula salam santu nubi salam rahayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati